Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat di bulan November mendatang dinilai kurang tepat. Pasalnya tenaga honorer di sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki tugas atau peran cukup penting seperti di lingkungan Satpol PP. Dewan Pembina DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamuk Praja Nusantara PPU, Deni, selalu dipenajam mengungkapkan bahwa jumlah PNS dan honorer di Satpol PPPU sangat berbeda jauh. 209 orang saat ini berstatus honorer dan hanya 29 orang berstatus PNS. Dengan cakupan wilayah pelayanan mencapai ribuan hektare, tentu Deni berharap pemerintah pusat dapat memberikan kuota pengangkatan PNS bagi tenaga honorer di Satpol PP tersebut. Jadi kami berharap, pesanapan kami dari pesilis kami ini, kiranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi lah. Agar teman-teman ini mempunyai kepastian status, apakah mau PNS, apakah mau P3K, atau ada bahasa lain sekarang, apapun lah. Kita minta kepastian status itu. Kemampuan kami akan terbatas kalau punya THM. Kalau punya PNS kan punya kekuatan lebih daripada itu. Di satu sisi, IKN ini pasti membawa dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kerawanan yang lebih tinggi lah. Kalau status mereka nggak jelas, kami bekerja dengan bagaimana. Makanya kita minta kepastian status ini. Dengan pes ini mudah-mudahan lah ada jalan terbaik lah sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan.